Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukas, ketemu lagi dengan saya, Dr. Cahyopurnomo. Sobat, banyak sekali pasien saya yang menerita diabetes, kemudian kadar gula darahnya sudah normal. Mereka tanya kepada saya, Dok, apakah dengan kadar gula darah yang sudah normal ini, kami masih harus minum obat? Nah, mereka rata-rata bertanya seperti itu. Hal ini ternyata juga menjadi pertanyaan Sobat Edukas sekalian, yang saat ini mungkin kadar gula darahnya sudah normal. Nah, mereka masih bimbang apakah harus minum obat atau tidak. Nah, apabila Anda memiliki masalah yang sama, apabila Anda memiliki pertanyaan yang sama, sebaiknya Anda menyimak penjelasan berikut ini. Sobat, apabila Anda masih ragu untuk minum obat atau tidak ketika kadar gula darah Anda sudah normal, maka Anda bisa melakukan percobaan seperti ini. Jadi, misalkan ketika Anda cek ke dokter, ternyata kadar gula darah Anda sudah normal. Misalkan kadar gula darah puasa Anda sudah 100, kadar gula darah acak 120, nah ini kan bisa dikatakan sudah normal. Maka Anda bisa coba 3 hari tidak minum obat, kemudian datang lagi untuk cek, periksa kadar gula darah. Nah, apabila kadar gula darah Anda ternyata masih tetap, misalkan masih gula darah puasanya masih tetap 100, gula darah acaknya masih tetap 120, atau masih tetap dalam kondisi normal, maka Anda coba lagi, satu minggu kemudian Anda cek, jadi selama satu minggu ini Anda tetap tidak minum obat, Anda cek lagi. Nah, ternyata dalam satu minggu ini, kadar gula Anda tetap normal, walaupun tidak minum obat, maka silakan Anda coba lagi dengan rentang waktu yang lebih panjang, dua minggu, dua minggu tanpa obat. Nah, Anda lihat lagi nanti setelah dua minggu, menjalani hari tanpa obat ini tadi, apakah terjadi kenaikan kadar gula darah, setelah dicek, oh, ternyata masih normal. Tunggu lagi sampai satu bulan, dicoba satu bulan. Nah, satu bulan ternyata tetap masih normal, maka Anda lakukan kebiasaan Anda yang Anda lakukan selama ini, yang membuat Anda kadar gula darahnya ini tetap normal, ini Anda lakukan terus, nah, setiap satu bulan Anda kontrol. Kalau ternyata kadar gula darah Anda masih tetap bertahan, bisa normal tanpa obat, ya sudah, untuk apa Anda minum obat? Nah, jadi seperti itu. Tapi, nah, ada tapinya, kenyataannya yang terjadi di lapangan selama ini, yang sering saya temui, ketika seorang penderita diabetes tidak minum obat antara tiga hari sampai satu minggu, biasanya kadar gula darahnya ini jadi naik kembali. Namun, Anda tidak perlu pesimis. Karena apa? Karena reaksi setiap orang tidak sama. Oleh karena itu, silakan Anda coba percobaan yang saya jelaskan tadi, mungkin boleh jadi Anda memang benar-benar saat itu, saat ini ya, saat ini ketika Anda, kadar darahnya ini sudah normal, mungkin, bisa bertahan lebih lama, bisa satu bulan tanpa minum obat, ternyata kadar gula Anda masih tetap normal. Jadi, kira-kira seperti itu. Anda lakukan saja, Anda lihat seberapa reaksi tubuh Anda, ketika Anda tidak minum obat, dilihat kadar gula darahnya, kapan menjadi lebih tinggi kembali. Kira-kira seperti itu. Silakan Anda coba. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menjawab rasa penasaran Anda, apakah penderita diabetes yang kadar gula darahnya sudah normal, perlu minum obat atau tidak. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.